Halo, saya Chef Agustus Santa, saya Ketua Umum Indonesia Israelians Bali. Selaku Ketua IPA Bali, organisasi ini didirikan dengan tujuan menjalin hubungan antara para profesional, insan pendidikan, dan juga pada para sponsor-sponsor yang men-support kegiatan IPA ini. Tujuan kami mengadakan event ini agar kami bisa mencari talenta-talenta yang ada di Bali khususnya, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain di dalam mengolah makanan khususnya cc dan bakery. Terima kasih, saya Chef Made Susile, Chairman of IPA Championship 2019. Di sini untuk mengadakan kompetisi, mengukur, menguji, sampai sebatas mana kemampuan mereka. Jadi juga visi dan misi dari event ini adalah juga kita ingin mengangkat makanan daerah kita, terutama jajanan pasar, batik Indonesian desert kita, itu bisa lebih dikenal, bisa lebih mempunyai, ataupun bisa diterima di level atau kalangan internasional. Jadi melalui IPA ini atau Indonesian Pastry Alliance sebagai jembatan antara distributor dan juga dengan para kita itu untuk bersama-sama menjadi satu wadah nanti, satu berkomunikasi bahwa IPA ini ada untuk mereka. Harapannya terutama Pastry di Indonesia ini, kita ingin diakui, diakui di dunia internasional. Selama ini memang maksudnya kurang ya, kurang diakui itu bukan karena internasional tidak mengakui, tapi selama ini dikarenakan dari Indonesia sendiri tidak menunjukkan loh, tidak menunjukkan, menunjukkan skill-nya. Nah, kita-kitalah dari IPA inilah kita punya, apa namanya, berkewajiban untuk mendorong para junior-junior itu untuk memperkenalkan, nih saya nih dari Indonesia loh, nah itu ingin terutama Pastry Indonesia itu diakui di dunia. Terima kasih telah menonton!